Polsek Banjarmasin Timur membongkar praktek perjokian vaksin COVID-19 Joki satu ini bernama M. Amin Pengungkapan bermula ketika Amin datang ke Puskesmas Terminal Banjarmasin Timur untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua pukul 9 Rabu tadi Saat tahap screening, Amin ditanya oleh dokter namun ia tidak bisa menunjukkan kartu vaksin dosis pertama Ia mengaku tertinggal Kemudian Amin ditanya dokter untuk SMS notifikasi vaksin namun dijawabnya sudah terhapus Dokter kembali menanyakan kartu identitas lainnya seperti SIM maupun lainnya Lagi-lagi Amin tidak membawa Dokter yang bertugas pun mengecek dalam aplikasi Kebetulan Amin salah menulis nick di form pendataran sehingga data tidak muncul Untuk tanggal lahir Amin tampak ragu-ragu dalam menjawab sambil melihat HP Lantas dokter meminta Amin untuk pulang mengambil KTP dan kartu vaksinasi dosis pertama Amin pun pulang dan sekitar 30 menit kemudian ia kembali lagi sembari menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama Namun hanya lewat HP Sekali lagi dokter meminta Amin menunjukkan KTP namun ia hanya bisa menunjukkan foto KTP yang ada di HP Amin pun diminta untuk membuka masker Hasilnya wajahnya berbeda dengan foto di KTP Amin berkilah kalau dirinya sedang mengalami penurunan berat badan sehingga foto tersebut berbeda dengan wajahnya Dokter merasa curiga selanjutnya melihat isi chat dalam HP Amin Ternyata isinya mengenai instruksi dari seseorang kepada Amin mengenai proses vaksinasi dan penjelasan data apa saja saat pelaksanaan vaksin Saat dokter menanya mengenai chatting Amin langsung panik dan merebut HP tersebut dan kabur keluar puskesmas Beruntung pelarian Amin bisa dicegah oleh petugas keamanan puskesmas Saat diinterogasi awal Amin mengaku ia sebagai joki vaksin dan mendapat imbalan sebesar 200 ribu rupiah Selanjutnya Amin diamankan oleh petugas piket Polsek Banjarmasin Timur untuk pendalaman kasus selanjutnya Terima kasih telah menonton!